Intro Sejumlah negara menolak bergabung dengan koalisi Angkatan Laut yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Terbaru Menteri Luar Negeri Djibouti, Mahmud Ali Yosef, menegaskan bahwa negaranya tak akan memberikan bantuan di Laut Merah. Pada Kamis 28 Desember 2023, Djibouti mengumumkan keberatannya untuk berpartisipasi dalam koalisi penjaga kemakmuran di Laut Merah. Menlu Yosef menegaskan bahwa negaranya tidak mengutuk serangan sana di Laut Merah dan Bab Al-Mandab. Pasalnya serangan Yaman tersebut dinilai sebagai bantuan nyata bagi Palestina. Dikutip dari Al-Mayaden, Yosef mengatakan Djibouti ragu untuk ikut serta dalam koalisi bentukan Amerika Serikat. Padahal penghentian perdagangan maritim di Bab Al-Mandab akan merugikan perekonomian negaranya. Dia menekankan bahwa perdagangan maritim merupakan bagian penting dari pendapatan nasional Djibouti. Apabila Bab Al-Mandab ditutup, perekonomianya akan runtuh. Sebelumnya, sejumlah negara juga telah menolak bergabung dengan koalisi tersebut. Mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Perancis, Italia, dan Sepanyol. Sepanyol secara tegas mengatakan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi secara sepihak dalam operasi di Laut Merah. Mereka hanya akan bergabung dengan misi yang dipimpin NATO dan Uni Eropa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!